Kamu ngirip artis ini deh, masa sih? Kamu akan bertanya-tanya memvalidasi itu di depan cermin Karena kayak, tapi yang namanya cewe ya, kelemahannya itu ketika dipuji Ketika kayak di, yaudah dipuji dikit aja udah pasti Halo guys, selamat datang ke YouTube channel, Kanita Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, amin Semoga apapun yang kalian rencanakan bisa terselesaikan dengan baik Aku berdoa semoga subscriber aku pada sehat-sehat ya Hey, makasih ya, kalian sudah selalu komen dan sekarang mulai rame Aku happy banget dan ini bikin aku semangat, oh iya Karena bulan depan, bulan Mei adalah bulan-bulan di mana aku Itu di bulan spesial bagi aku, karena itu adalah bulan ulang tahun aku Jadi full video di, itu aku akan ngasih baju satin Ya, aku udah koleksi, kemarin aku udah koleksi banyak banget baju satin Lebih dari 10 So, nanti mungkin video ke depannya akan banyak, aku suka Aku sungguhin video satin Makasih loh, pecinta-pecinta satin ini Meskipun mereka nggak mandang materi ya Kalian ada sampai aku baca Kanita, nggak apa-apa mau bahas apa aja yang misalnya pakai baju satin Saking satinisme gitu ya Kayak pecinta satin banget gitu Nah, teman-teman, di video kali ini Meskipun aku tahu ya, bahwa teman-teman aku disini tuh Subscriber aku tuh kebanyakan cowok Dan banyak banget Maksudnya, iya, lebih banyak cowok daripada cewek Dan aku percaya bahwa subscriber aku nggak mungkin lah ya Punya ciri-ciri seperti yang aku sebutkan nanti di video ini Nah, sesuai dengan judul di video ini Aku tuh udah bilang bahwa aku akan membahas tentang Ciri-ciri cowok mokondo Atau cowok yang cuma mudah kontol doang gitu ya Nah, yang pertama adalah Jadi cowok mokondo ini ya Yang pertama biasanya dia akan memperlakukan kamu Dia akan memperlakukan kamu Seperti kamu adalah satu-satunya cewek Jadi ketika kamu chat, dia akan selalu balas Kamu telpon akan selalu angkat Tapi nanti kalau malam Mungkin nggak setiap malam Di awal-awal dia akan menyeladeni kamu Memperlakukan kamu sebagai kamu adalah satu-satunya perempuan Terus setelah itu Nanti malam selanjutnya Kamu telpon nggak angkat Terus paginya Baru dia balas Maaf ya sayang Semarang aku ketiduran Beralasan-beralasan itu Terus yang kedua adalah Gitu ya Terus yang kedua adalah Cowok yang mudah mokondo ini Yang pertama dia akan jor-joran di awal Dia akan memberikan nih di awal Setelah kamu kemakan Sama oh cowok ini baik banget nih Dia baik banget Kok dia mau sih beliin ini buat aku gitu Ketika udah menggait Nah, dari situ dia mulai stok tuh Dia mulai menarik diri Dan dia mulai memberikan kata-kata manis Yang bisa membuat kamu tuh kayak Oh iya, emang dia tuh lagi nggak ada duit Atau emang dia tuh lagi nggak bawa dompet Bahkan kamu lagi makan pun Dia akan banyak alasan Oh, aku lupa bawa dompet nih Kan ada kiris ya Tapi dia akan alasan HP ku lobet Nggak bisa Atau data ku abis atau apapun itu Ya, jadi akhirnya kamu akan bayar Oke, saya yang pakai duitmu dulu Nanti abis ini aku transfer Atau nanti setelah pulang aku TF deh Itu akan mulai-mulai muncul Kayak sifat-sifat seperti itu Terus yang ketiga adalah Dia akan suka memuji kamu Kayak suka Kamu tuh cantik Kamu pintar Kamu kayaknya ada turunan-turunan Belandanya deh Kok kamu cantik banget sih Kok kamu manis banget Kamu putih Kamu kayaknya blasteran ya Jadi dia akan mulai memuji kamu Dari sifatmu yang nggak terlihat Sampai yang Dari sifatmu yang terlihat Sampai sifatmu yang nggak terlihat Dia akan mulai memuji-muji kamu Yang namanya juga perempuan Cewek itu kan lemah ya Seakan-akan kayak Meskipun nggak secara langsung Via way Avia chat pun Dia tuh akan merasa Oh my god Dia muji aku Aku merasa cantik banget Selama ini nggak ada yang muji aku Seperti ini Ah masa sih Pasti langsung ajak Masa sih aku cantik banget ya Kebetulan disana ada kaca Aku cantik ya gitu Dia tuh ngevalidasi itu Dirinya dia di depan cermin Terus setelah itu kayak Oh yes Cowok ini baik banget Nah dia mulai rasa nyaman tuh Jadi sifat cowok makondo ini Dia akan memuji kamu Dari sifat yang terlihat Dari Tercantikan kamu Sampai karakter-karakter Mungkin yang kayak Hanya dia yang bisa melihatnya gitu Bahkan kamu akan bertanya-tanya Masa sih Aku blasteran Masa sih aku cantik gitu Masa sih emang kayak gitu ya Oh kamu mirip artis ini deh Masa sih Kamu akan bertanya-tanya Memvalidasi itu di depan cermin Karena kayak Tapi yang namanya cewek ya Kelemahannya itu ketika dipuji Ketika kayak di Yaudah dipuji dikit aja udah pasti Kayak udah lemah banget gitu kan Iya kan Yaudah Kemakan akhirnya Terus selanjutnya adalah Dia akan memberikan janji-janji manis Janji caleg lah ya Maksudnya kayak Nanti kalau kita nikah Aku akan memperlakukanmu Seperti ratu Nanti pekerjaan rumah Kita kerjakan bareng Jaga Mengurus anak Jaga anak Di dapur Nanti kita kerjakan bareng ya Dia akan memberikan janji-janji manis itu Oh iya Kamu mau nikah Seperti apa sayang Kamu mau Pernikahan kita Seperti apa Nanti kita wujudkan Aku berusaha Wujudkan Apa yang kamu inginkan Apa yang kamu mimpikan Jadi si Mokondo ini Dia akan memberikan janji-janji manis Bukan berarti orang caleg ini Mokondo Enggak Caleg pake duit Makanya banyak yang gila Setelah gak dapet gitu loh ya Nah Ini maksudnya Yang aku berikan contoh bahwa Caleg Persamaannya Caleg juga kan suka janji manis gitu loh Ya sama kayak orang Mokondo ini Suka janji-janji manis Oke gak Oke guys Itu aja video kita kali ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Di like Di komen Dan di subscribe Makasih udah nonton video ini Dan makasih udah kembali di channel ini Bye bye See you next video